Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal komputer tungkal nah pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang cara membuat hyperlink di Microsoft PowerPoint baiklah bagaimana proses pembuatan hyperlink tersebut Mari kita simak tutorial berikut ini di sini saya sudah siapkan sebuah file Microsoft PowerPoint yang membahas tentang cara mengatur ukuran dan posisi gambar nah ini sebuah materi di Microsoft PowerPoint ya baiklah di sini saya akan membuat sebuah link di mana nantinya ketika kita klik link tersebut dia akan menuju ke slide-slide tertentu ya baiklah sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu sebuah slide untuk menjadi untuk kita gunakan sebagai slide master untuk hyperlink tersebut ya baik di sini saya enter untuk menambah sebuah slide baru kemudian saya akan gunakan master hyperlinknya nanti menggunakan SmartArt ya Nah di sini saya aktifkan sebuah SmartArt teman-teman bebas mau pilih bentuk seperti apa kalau saya di sini saya akan gunakan sebuah contoh SmartArt bentuk seperti ini kalau sudah oke Nah di sini ada tiga item ya tiga item kita atur dulu warnanya biar lebih menarik seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh ya Oke baiklah di sini ada tiga item ya 123 untuk item pertama saya akan membuat link ke slide tiga yaitu tentang tujuan pembelajaran kemudian untuk slide yang ke dua posisi ini saya akan membuat link ke slide empat yaitu tentang manfaat pembelajaran dan untuk yang slide terakhir ini saya akan hubungkan ke pembahasan ya pembahasan itu bisa kita buat di sini atau mungkin pembahasan yang di sini tentang materinya gitu ya baiklah bagaimana proses pembuatan hiperlink tersebut Mari kita simak ya di sini sebelumnya teman-teman bisa klik kolom slide untuk hiperlink pertama ini ya saya buat judul yaitu tujuan pembelajaran seperti ini ya Nah baik kita ketik tujuan pembelajaran pembelajaran ya ini jika nantinya kita klik dia akan terkoneksi ke posisi atau ter kita buat link akan menuju ke slide tiga ya kemudian untuk yang posisi kedua saya akan buat judulnya manfaat pembelajaran ya ini untuk slide yang kedua manfaat pembelajaran kemudian untuk yang ketiga saya akan buat judulnya pembahasan baiklah disini sudah sudah siap tiga posisi ya untuk posisi pertama yaitu tujuan pembelajaran berada pada posisi slide tiga yang kedua manfaat pembelajaran berada pada posisi slide empat dan pembahasan ini nanti bisa slide lima ataupun enam dan sebagainya ya baik untuk slide yang pertama yaitu tujuan pembelajaran silakan teman-teman klik tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran kemudian teman-teman pilih menu insert ya pada tab menu insert di sini ada menu link klik menu link tersebut kemudian di sini ada beberapa kategori seperti teman-teman lihat ada namanya existing file or effects ini petujuannya adalah membuat link ke file-file tertentu baik itu file Microsoft Word Excel PDF dan sebagainya yang kedua please in this document please in this document ini membuat link menuju slide-slate tertentu seperti teman-teman lihat ini ada slide slide 1 sampai slide 14 sesuai dengan jumlah slide yang kita miliki di sini ya nah kemudian create new document ini kita menghubungkan ke dokumen baru ya dan email address ini akan menghubungkan link ke email jadi jika teman-teman menggunakan email teman-teman bisa buat link dari slide tersebut menuju email ya baik kita tidak bahas tentang email address ataupun create new zem create new document tapi kita membahas tentang please in this document ya baiklah di sini karena tadi tujuan pertama kita ada di slide tiga maka pada pilihan please in this document silakan teman-teman klik slide 3 kalau sudah oke selanjutnya jangan lupa jika kita membuat link dari slide slide 2 ini menuju slide 3 ya pada menu slide 3 pada posisi slide 3 teman-teman buat tombol back atau tombol kembali menuju ke slide 2 kenapa karena setelah kita klik tombol link ini dia menuju ke slide 3 teman-teman harus buat tombol kembalinya agar bisa kita memilih untuk slide yang lainnya ya baiklah tombol apa yang akan kita gunakan pada menu backs teman-teman bisa pilih salah satu icon yang ada di menu ships ataupun menu icon ya di sini untuk back klik saya gunakan tombol seperti ini nah ini bebas ya teman-teman boleh buat tombol lain jika teman-teman ingin bentuknya ini ya baik kalau sudah aktif seperti ini silakan teman-teman pilih insert selanjutnya pilih kembali menu link nah kalau tadi kita membuat link dari slide 2 ke slide 3 sekarang kita buat tombol kembalinya dari slide 3 menuju ke slide 2 kalau sudah oke nah itu ya artinya sudah kita buat link dari 2 ke 3 dan dari slide 3 menuju slide 2 ya kita coba terlebih dahulu tekan tombol F5 dan kita lihat hasilnya ini slide 1 slide pembuka ya kemudian tampil slide 2 tempat master linknya tadi ya tempat slide master untuk link di sini jika teman-teman ingin membedakan mana posisi yang telah terkoneksi bentuk link ataupun tidak terkoneksi bentuk link ya teman-teman bisa lihat ini kalau sudah kita buat link biasanya tombolnya berubah seperti ini ya dan jika belum kita buat tombol link biasanya tidak ada kode seperti terunjuk ini ya nah penunjuk arah seperti ini ini artinya sudah dibuat link sementara manfaat pembelajaran dan pembahasan belum ya baiklah kita coba dulu tentang slide pertama tadi ya dia akan menuju ke slide 3 kita klik begitu kita klik maka akan tampil slide 3 seperti ini nah ini jika teman-teman klik tombol base ya maka dari posisi slide 3 ada dari posisi slide 3 dia akan kembali ke slide 2 kita coba nah dia akan kembali ke slide 2 ya namun jika teman-teman tidak klik tombol base dia akan berjalan seterusnya dari slide 2 ke slide 3 3 ke 4 dan seterusnya ya nah jika teman-teman tidak klik tombol base tadi slide akan berurutan tampil ke slide berikutnya ya baiklah ini ini untuk slide yang pertama ya tujuan dari slide 2 ke slide 3 selanjutnya untuk manfaat pembelajaran kita akan buat link juga dari slide 2 menuju slide 4 silahkan teman-teman pilih link jika sudah teman-teman aktifkan seperti tadi yaitu klik tombol klik posisi slide tujuannya ya Nah untuk saat ini ini kita akan menuju ke slide 4 kalau sudah oke dan kita lihat ya Oh ya ini slide 4 juga kita buat tombol back ya agar nanti ketika menuju slide 4 dia akan kembali ke slide 2 ya baik disini Baiklah kita kita pilih dulu ikonnya ya untuk berikut ini saya akan coba tombol lain ya saya akan gunakan tombol panah ini aja ya nah oke kita buat disini ya seperti ini kalau sudah kembali kita pilih menu insert berikutnya pilih link nah pada menu link kita kembalikan ke slide 2 kalau sudah oke nah seperti ini ya Baiklah, kita coba kembali Tekan F5 Untuk menampilkan view Dan lihat ya Ini untuk slide pertama Pembuka Terus Nah ini slide 2 tadi Kita klik Tujuan pembelajaran Dia akan menuju ke 3 Kita kembalikan ke slide 2 Seperti ini Kembali ke slide 2 Kemudian kita klik lagi Manfaat pembelajaran Maka Kita akan langsung Menuju ke slide 4 Yaitu manfaat pembelajaran Seperti ini Nah Kemudian kalau kita klik Tombol back Dia akan kembali Ke slide 2 Nah seperti itu seterusnya Kalau teman-teman ingin membuat link Dari slide 1 Ke slide lainnya Seperti itu Teman-teman bisa buat lebih dari 1 Lebih dari 3 seperti ini Mau 4, 5, dan seterusnya Silakan ya Teman-teman tinggal tambahkan saja Tombol pada smart art ini Smart art ini bisa ditambah Ini baru 3 Kalau teman-teman ingin jadi 4, 5, dan seterusnya Teman-teman tinggal klik tombol panah di sini Nah silakan teman-teman Enter Jika ingin menambah Menambah slide Menambah menu-menu tersebut Nah jadi disini tinggal tambah Nah sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan Baiklah seperti itu Cara membuat link Dari slide 1 ke slide lainnya Mudah-mudahan tutorial kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Silakan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru Dari channel Lethal Komuter Tungkal Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati